Al-Fatihah Teman-teman Jakti Senusantara yang berkesempatan dan berminat bergabung pada malam hari ini Terima kasih atas perkenaan waktunya untuk bisa bergabung di Zoom Teman-teman Santri yang juga sebagian desanya Jakti yang ada di Jogja yang offline bersama dengan saya Alhamdulillah kita bisa bertemu memperkaya atau mungkin juga memantik satu gagasan, satu ide Yang bagaimanapun sebagai bagian dari sebuah tradisi yang patut kita pertahankan Di tengah situasi yang semuanya kita juga mengerti bahwa kehidupan sosial kita Semakin lama cendung jauh dari masalah-masalah teori Sehingga banyak orang yang kemudian cendung antipati kepada teori Dan cendung melihat bahwa Relevansi teoritis dari pengalaman sosial politik kita ini Semakin menyimpang Ada ahli hukum Profesor ilmu hukum Universitas Kajian Mada Ahli pidana Wakil Menteri Hukum HAM Sudah terpidana Maaf, tersangka Kasus Kreatifikasi Ini baru dua hari Yang lalu Kalau kita dari Lihat dari sudut pengetahuan Mereka pasti tahu Bahwa yang dilakukan itu Kalau itu terbukti Di pengadilan Walaupun memang susah kan Kalau KPK itu pada umumnya Penetapan tersangkanya sudah Biasanya melalui prosedur yang ketat Sehingga diduga kuat Biasanya sih sudah Pengalaman menunjukkan Sudah bakal menjadi terpidana Mengapa Orang bisa menyimpang dari Keahliannya Kompetensinya Kepakarannya Padahal mereka pasti paling tahu Paling mengerti secara Teoritis Tidak ada jaminan secara Teoritis Bisa Terjaga secara Praktis Yang tahu sesuatu Belum tentu Mampu menjalani Sebagaimana yang kita ketahui Itu pengertian yang umum Yang kita dapat Tetapi dalam pengertian Bersat Islam Hal-hal yang nodori itu Hal-hal yang teoritis itu Dalam Bersat Islam Terutama pendekatan Mula Sadra Hal-hal yang nodori itu Pasti menjaga kita Secara teoritis ya Pasti menjaga kita Jadi Ada tradisi yang berbeda Dalam struktur teori Sebagaimana yang kita pahami Dalam tradisi akal Dini kita Dan struktur teori Dalam Bersat Islam Yang diistirakan dengan Nodoriya Ma'rifat Dengan penertian Teoritis di dalam Bersat Barat Filsafat teoritis Pada filsafat Barat Itu berpuncak Kepada ide Ya Berpuncak Kepada ide Dan ide itu Kemudian Terkunci pada Apa yang disebut Idealisme Yang kemudian Diperkentangkan Dengan Realisme Toko idealisme Modern ini George Barclay Dia masuk Dalam rumpun Empirisme Sebagaimana John Locke Dan Hume ya Orang Irlandia 1680an Sampai 1700 Berapa Abad ke 17 Menuju ke Abad 18 Jadi Hampir 80an Mungkin Umurnya Orang Irlandia Kita juga bisa cari informasi Bahwa orang seperti Barclay George Barclay ini Punya Keseran Tentang Ruang Jarak Dan Ruang Teori Jarak Dan Teori Ruang Cuman Apakah Sejauh mana Nilai Matematiknya Perlu Dikaji Lebih lanjut George Barclay Jadi Ada Teman-teman Sekalian Kata Yang sama Yang disebut Teori Dalam Kata Yang sama Teori Dalam Pesat Islam Itu Strukturnya Berbeda Bahkan Kalau Platon Kan Arketep Teoritis Artinya Dia Keabadian Dia Tetap Sedangkan Teori Dibad itu Bisa Berubah Kan Bisa Berubah Tergantung Data Kan Nah Teori Di dalam Platon Arketep Teori Kalau Dianggap Platon Ini Sebagai Toko Idea Platonik Ya Idealisme Platon Idea Itu Tetap Abadi Tidak Berubah Sedangkan Teori Dalam Pilsafat Pengertian Barclay Ini Nautoriknya Itu Berubah Nah Berubah Karena Memang Didasarkan Pada Pengalaman Jadi Kalau Kita Mengatakan Teori Di Barengo Yang Kita Ketau Puncanya Pada Barclay Idealisme Filosofis Itu Dan Kata Teori Dalam Idealisme Barclay Beda Dengan Kata Teori Arketep Teori Pada Platon Dari 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 Situ Saja Kita Bisa Sama-sama Menelaah Bisa Sama-sama Melacak Bahwa Ada Struktur Yang Berbeda Tetapi Masalahnya Ada Klaim Idealisme Ini Dikaitkan Dengan Platon Ada Klaim Disitu Apakah Memang Mereka Mengklaim Atau Para Peneliti Yang Lebih Lanjut Mengaitkan Itu Dengan Platon Tapi Saya Melihat Sebagaimana Itulah Bakisader Saya Melihatnya Melalui Apa yang Dilihat oleh Bakisader Tentunya Sebagaimana Diperhatikan Dibakisader Bahkan Tidak Sama Kecendungan Idealisme Di Yunani Platon Dengan Idealisme Yang Ada Di Barclay Maka Kalau Kita Bicara Filsafat Filsafat Itu Kan Yunani For Excellence Yunani Tapi Kemudian Ketika Kita Melihat Idealisme Pada Barclay Ini Diambil Dari Mana Kalau Itu Adalah Sebuah Kejendungan Filosofis Harusnya Bisa Ditarik Akarnya Ke Yunani Harusnya Kalau Kita Bicara Genealog Filsafat Kan Yunani Tapi Itu Tidak Jadi Yang Pertama Yang Kita Perlu Sama-sama Kaji Tentunya Ini Tentu Tidak Final Karena Hanya Pemantik Walaupun Saya Bisa Berkesimpulan Seperti Itu Tapi Sebagai Sebuah Pemantik Saya Mendolong Kita Sekalian Untuk Melihat Kembali Kata Idealisme Modern Ini Yang Ada Dimisbahkan Kepada Barclay George Barclay Sesungguhnya Bertentangan Dengan Kata Idealisme Di Platon Maka Kalau Itu Memang Bertentangan Itu Diterima Maka Kata Teori Di Platon Itu Dengan Kata Teori Barclay Itu Tidak Sama Tentu Itu Tidak Sama Nah Tentu Pertanyaannya Barclay Ngambil Dari Mana Kita Tidak Melihat Itu Di Yunani Sementara Kalau Itu Dikait Kata Kita Kembalikannya Pijakan Yunani Ketika Kita Bicara Mula Sadra Bicara Tentang Imajinasi Kreatif Itu Ada Dasar Jadi Plato Dengan Teori Imajinasi Arketip Platonik Ya Ada Seperti Misalnya Di Ibnu Arabi Tentang Ayah Nasabita Tentang Prinsip-prinsip Tetap Seperti Arketip Platon Itu Sadra Bisa Dilacak Ke Platon Ada Pijakannya Tapi Barclay Ini Ada Pijakannya Di Yunani Nah Itu Yang Sama-sama Kita Perlu Apalagi Yang Memang belajar Di Perluan Tinggi Yang Mengkaji Itu Dalam Pesawat Ilmu Walaupun Pesawat Ilmu Saya Lihat Tidak Ada Pendalaman Disitu Ya Sebentar Saja Tapi Kalau Mau Didalami Ada Satu Kemungkinan Untuk Menggugat Kembali Tentang Idealisme Modern Ini Maka Pertanyaannya Mengapa Kita Perlu Menggugat Kembali Mengapa Kita Perlu Menggugat Kembali Oleh Karena Klaim Barclay Itu Dia Bicara Tentang Harkus Sistem Metafisika Barclay Ini Kan Uskup Uskup Dia Gereja Anglikan Uskup Di dalam Buku Pasab Tudak Barclay Itu Menarik Tuhan Kedalam Gagasan Idealismenya Itu Yang Kalau Sudah Bawa Tuhan Itu Agak Repot Saya Selalu Bilang Mereka Ini Wahabismo Filosofis Maksa Maksa Masuk Tuhan Tapi Dogmatis Dogmatis Apa Betul Tentunya Mari Teman-teman Jaki Mengkaji Itu Betapa Pentingnya Anda Masih Muda Untuk Jangan Jauh Dari Hal-hal Yang Prinsipil Secara Pengetahuan Masih Muda Nanti Kalau Sudah Tuhan Mau Bawa Apa Kalau Cuma Cari Uang Tidak Perlu Repot Tidak Perlu Sekolah Tidak Perlu Kalau Cari Uang Tidak Sekedara Untuk Cari Uang Itu Tidak Dibahas Tapi Kalau Kita Ingin Menjadi Manusia Tidak Cukup Dengan Uang Uang Itu Bagaimana Kita Mengelola Diri Kita Sebagai Manusia Tetapi Dasar Pengelolaan Itu Sebenarnya Satu Prinsip Dalam Diri Kita Nah Kembali Kepada Pokok Soal Kita Mengapa Kita Perlu Mempersoalkan Idealisme Modern Ini Kecendungan Idealisme Modern Satu Genealogi Filsafatnya Tidak Ada Keunani Itu Satu Kemungkinan Yang Kedua Dia Mengklaim Sistem Metafisika Nah Kalau Dia Mengklaim Ini Sebuah Satu Model Metafisika Dengan Dasar Teori Tentang Ruang Tentang Jarak Itu Kan Khas Tentang Jarak Dan Ruang Secara Material Ini Misalnya Saya Berjarak Dengan Buku Ini Saya Berjarak Dengan Buku Ini Itu Kan Sebenarnya Ada Ruang Ya Apakah Betul-betul Ada Ruang Ya Itu Yang Digugat Oleh Berkeley Sebenarnya Itu Ruang Antara Saya Dengan Buku Ini Kata Berkeley Itu Sebenarnya Reaksi Subjektif Yang Disebut Betul-betul Luang Itu Tidak Ada Wah Itu Hebat Hebat Ya Pada Tidak Kalau Kita Tidak Siap Saya Kira Hancur Moral Hazard Metafisik Kita Hancur Betul Kalau Kita Tidak Siap Aktinya Kita Tidak Juga Ingin Mengatakan Untuk Mendeterminasi Mendominasi Mereka Kita Hanya Ingin Pentas Pengetahuan Ini Ada Pertarungan Yang Imbang Jangan Jangan Sampai Kelas Berat Seperti Berkel Ini Yang Hadapi Kelas Ringan Yang Tidak Punya Kesiapan Dan Latihannya Kan Berat Itu Ya Apalagi Kelas Berat Itu Kayak Tinju McTaisen Dan Sebagainya Bukan Hanya Memang Kelas Yang Sangat Tinggi Tingkat Profesional Tapi Belum Main Saya Sudah Nantang Nah Ini Tantangan Sistem Metafisika Barat Ini Dengan Idealisme Ini Dihambil Dari Mana Mau Dihambil Dari Mana Kalau Uang Dari Mana Ini Dari Mana Ini Dihambil Sistem Metafisikanya Dari Mana Kita Bisa Duga Karena Dia Seorang Uskup Gereja Anglikan Apa Relevasi Keuskupan Dengan Dunia Pengetahuan Benarnya Kalau Itu Benar Maka Betul Apa Dikatakan Oleh Romo Magnis Katolik Punya Sejarah Kelam Dalam Pengetahuan Punya Sejarah Pengetahuan Kalau Itu Benar Tentu Kita Perlu Kaji Sama-sama Namanya Pemantik Lain Kalau Kelas Panjang Saya Bisa Menegaskan Sikap Itu Secara Clear Afirmatif Tapi Kalau Kelas Memantik Ini Kan Kelas Yang Terbuka Untuk Kita Urai Kembali Kalau Kelas Panjang Tentu Sudah Sampai Satu Kesimpulan Tapi Kita Tidak Bisa Berkesimpulan Pada Pendekatan Pendekatan Sekarang Jadi Ada Problem Tentang Ketidak Kesinambungannya Dengan Yunani Yang Kedua Dia Bicara Dengan Satu Sistem Metafisika Nah Kalau Begini Sistem Metafisikanya Maka Dia Menganggap Realitas Itu Sebagaimana Yang Kita Persepsi Jadi Dia Tidak Menolak Tentang Keberadaan Tetapi Yang Diperdebatkan Pada Barclay Ini Pemikiran Tentang Keberadaan Ada Bagi Seseorang Itu Secara Pemikiran Bisa Beda-beda Nilainya Ini Disebut Reaksi Subjektif Karena Beda-beda Nilainya Inilah Dasar Pengingkaran Terhadap Realitas Objektif Padahal Platon Itu Tidak Mengingkari Realitas Objektif Tetapi Nilainya Memang Dia Pindahkan Kalau Baka Ini Bukan Hanya Mengingkari Realitas Objektif Bukan Hanya Nulainya Dia Pindahkan Pada Subjek Realitas Objektif Pun Di Di Ingkari Mudah-mudahan Teman-teman Yang Hadisi Online Bisa Refresh Kembali Kajian-kajian Kalau Pernah Mengikuti Kelas Pasal Tuna Oleh Karena Itu Ada Dua Konsekuensi Yang Perlu Kita Dalami Dalam Satu Sistem Metafisika Barat Ini Ya Kalau Itu Betul Sistem Metafisika Barat Dipengaruhi Sangat Besar Oleh Immanuel Khan Dan Immanuel Khan Yang Ada Kecendungan Rasionalnya Dengan Mengatakan Itu Analitik Lohal Yang Sama Kecendungan Metafisika Di Barclay Dia Tidak Hanya Bicara Analitik Bahkan Dia Merek Mungkin Kurang Pas Dia Mendekonstruksi Tentang Realitas Objektif Itu Saya Kira Yang Menjadi Pokok Soal Kita Kalau Kita Mengatakan Idealisme Filosofis Barclay Konsekuensi Konsekuensinya Yang Paling Kata Kala Paling Fatal Yang Disampaikan Oleh Tulbaker Sutter Bahwa Konsekuensi Idealisme Filosofis Barclay Ini Akhirnya Membentuk Kesadaran Yang Mengisolasikan Dari Kesadaran Orang Ngain Nah Ini Disebut Nanti Mungkin Bahasanya Ego Kita Yang Merasa Punya Kesadaran Tidak Sadar Kita Merasa Punya Kesadaran Kita Orang Lain Tidak Punya Kesadaran Sebenarnya Setiap Orang Lain Punya Kesadaran Cuman Ketidak Ketersambungan Kesadaran Setiap Orang Dengan Orang Lain Itu Bagi Barclay Tidak Ada Ketersambungan Objektif Sehingga Yang Muncul Adalah Reaksi Subjektif Ketika Kemudian Barclay Mengatakan Ese Depersif Sesuatu Itu Ada Diketahui Dan Mengetahui Artinya Nilai Dari Sesuatu Ser Objektif Itu Tidak Ada Karena Karena Tergantung Tergantung Yang Mengetahui Nah Saya ingin Berangkat Dari Satu Saja Ada Banyak Tentu Yang Di Fasa Petuna Itu Yang Dijelaskan Satu Saja Pemikiran Tentang Keberadaan Yang Berkonsekuensi Bahwa Keberadaan Itu Dibentuk Oleh Kesadaran Manusia Jadi Tidak Ada Sebenarnya Realitas Yang Beri Sendiri Jadi Tidak Ada Itu Panas Ya Sebagai Panas Dalam Nilai Pengetahuan Berkai Kecuali Panas Yang Ada Pada Kita Dan Panas Itu Di Dalam Teori Jarak Dan Ruang Berkai Dipengaruhi Sistem Sarab Memori Ya Macam Macam Maka Berkai Mengatakan Semuanya Harus Bersanda Kepada Pengalaman Indrawi Ya Jadi Pemikiran Kepada Tentang Keberadanya Memang Meracanya Hanya Pengalaman Indrawi Nah Satu Pokok Sepertimana Saya Sebutkan Berkley Ini Konsekuensi Yang Mungkin Paling Fatal Walaupun Sebenarnya Banyak Kemungkinan Kemungkinan Yang Lain Sama Fatalnya Kita Ambil Satu Saja Tentang Kesadaran Yang Terputus Dengan Realitas Objektif Kesadaran Yang Terputus Dari Realitas Objektif Kesadaran Yang Terputus Dari Realitas Objektif Kesadaran Itu Sebenarnya Reaksi Subjektif Kesadaran Yang Terputus Terputus Dari Realitas Objektif Yang Ada Di Luar Diri Kita Ini Kesadaran Itu Sebenarnya Dibentuk Maaf Kesadaran Itu Berarti Dibentuk Dari Satu Reaksi Secara Subjektif Jelas Ini Berkonsekuensi Relativisme Kesadaran Tetapi Yang Paling Berat Dari Konsekuensi Relativisme Ini Ada Satu Pandangan Yang Mutlak Satu Pandangan Yang Mutlak Bahwa Kesadaran Manusia Itu Tidak Ada Sambungannya Dengan Realitas Objektif Kalau Ada Relativisme Tapi Mengakui Juga Realitas Objektif Pada Tingkat Tentu Masih Mending Ini Sama Sekali Mengingkari Pemikiran Mengingkari Tentang Apa Yang Disebut Realitas Objektif Diluar Dari Pikiran Kita Karena Buat Dia Realitas Itu Adalah Sebagaimana Yang Dipikirkan Dan Dipikirkan Itu Sebagaimana Pengalaman Indrawit Nah Kesadaran Apa Yang Kemudian Kita Anggap Menjadi Fatal Sekali Di Sini Yang Dikaitkan Pada Reaksi Subjektif Karena Dia Akan Menyimpulkan Kesadaran Itu Pada Setiap Orang Dan Hubungan Kesadaran Orang Setiap Orang Itu Tidak Pernah Berhubungan Secara Objektif Misalnya Kalau Saya Mengatakan Mbak Mbak Winn Mbak Winn Yang Saya Katakan Itu Mbak Winn Dalam Reaksi Subjek Saya Berbeda Dengan Mbak Winn Yang Dikatakan Jadi Tidak ada Sebenarnya Windari Secara Objektif Kecuali Windari Dalam Kesadarannya Yuspre Dan Windari Dalam Kesadaran Saya Nah Apakah Windari Dalam Kesadaran Secara Objektif Itu Ada Atau Tidak Bagaimana Itu Tidak Ada Sehingga Kita Tidak Akan Pernah Bertemu Dua Kesadaran Antara Kesadaran Yuspre Dan Kesadaran Saya Terhadap Windari Tidak Akan Pernah Terkvalifikasi Diluar Tidak Akan Pernah Ada Kvalifikasi Keluar Itu Disebut Kecendungan Filosofis Antumo Bilang Apa Misalnya Tentang Secara Politik Gibran Misalnya Lahir Dari Satu Proses Konstitusi DMK Yang Dinilai Banyak Orang Tidak Patut Dan Pembannya Dinilai Banyak Orang Sudah Bukan Hanya Dinilai Oleh Majelis Etik MK MK Sudah Menyimpulkan Pelanggaran Etik Berat Dasar Apa Kata Orang Prinsipnya Dia Tetap Nyapres Tetap Nyapres Nah Sekarang Pikiran-pikiran Begini Nanti Sisa Dikasih Nanti Pikiran Lain Lagi Orang Indonesia Gampang Dikasih Satu Isu Usia Seminggu Dua Minggu Minggu Kedua Nanti Muncul Semari Lagi Karena Orang Tidak Punya Kesadaran Tentang Realitas Subjektif Itu Itulah Bangsa Indonesia Mungkin Bangsa Yang Gampang Lupa Terhadap Sejarah Gampang Memaafkan Tentu Itu Baik Tapi Persoalan Memaafkan Dan Melupakan Sejarah Ini Persoalan Yang Vital Ketika Kita Bincang Tentang Realitas Subjektif Gampang Tidak Mungkin Satu Proses Politik Yang Berlangsung Di MK Ini Dilakukan Tanpa Perhitungan Yang Matang Ini Di Belakang Bukan Orang Sebarangan Pasti Ahli Kita Banyak Mungkin Orang Mengamu Banyak Mungkin Orang Marah Tapi Kalau Ini Setim Politik Kalau Tidak Ada Hal Hal Yang Terkecuali Misalnya Ada Misalnya Ada Satu Pembangkangan Civil Disobedience Mungkin Ini Akan Berjalan Sebagaimana Sebelum Sebelumnya Saja Gak Pain Pain Saja Orang Akan Kembali Kepada Situasinya Normal Yang Biasa Bahkan Orang Yang Sudah Dituduh Pelanggar Etik Berat Masih Membantah Demi Allah Masih Luar Biasa Karena Idealisme Seluar Orang Tidak Berpikir Yang Objektif Nah Ketika Orang Diajar Objektif Sebenarnya Objektif Apa yang dimaksud Jadi Pemikiran Tentang Keberadaan Dan Kesadaran Ini Menurut Saya Yang Berkaitan Dengan Jati Diri Kita Sebagai Manusia Saya Tanya Kepada Kita Apakah Kita Benar-benar Meyakini Secara Objektif Bahwa Ketua MK ini Melakukan Pelanggaran Berat Untuk Meyakini Kita Butuh Data Data Itu Paling Tidak Direpresentasikan Oleh Dewan Etik Misalnya Dan Seterusnya Dan Seterusnya Sehingga Kita Punya Kesadaran Bahwa MK ini Bermasalah Sehingga Harus Digembalikan Maruahnya Sekarang Sekarang Ketika Sudah Ditetapkan Pelanggaran Etik Berat Kemudian Ketua MK Mantan Ketua MK Ketua MK Bapak Anwar Rusna Mengatakan Itu Fitna Pertanyaan Siapa Fitna Bayangkan Kalau Kita Bermikin Logis Fitna Itu Pasti Ada Yang Fitna Ada Yang Fitna Kalau Dia Mengatakan Fitna Berarti Dia Yang Fitna Pertanyaan Siapa Yang Fitna Tuduhan Berat Kalau Menyebut Saya Fitna Bisa Lapor Polisi Dari Orang Ini Menjadi Frame Fixing Khas Ya Khas Orang Tidak Peduli Sebenarnya Yang Penting Saya Fitna Saya Adalah Korban Fitna Siapa Fitna Kan Sebenarnya Kalau Kita Bertanya Realitasnya Kan Pasti Ada Memfitna Siapa Ini Fitna Beliau Siapa Fitna Nah Kita Tidak Terbiasa Menuju Widung Aman Kayaknya Fitna Siapa Fitna Kalau Gusler Al-Lawai Arham Jelas Siapa Yang Menjadukkan Anda Pada Saat Anda Menjadi Presiden Disebut Namanya Itu Lebih Gambel Saya Fitna Pertanyaan Siapa Yang Fitna Ini Al-Jara Idealisme Apa Membangun Kesadaran Bawa dia Fitna Nah Kalau Realitas Objektif Harusnya Siapa Emang Fitna Kalau Dia Fitna Harus Melaporkan Kalian Diberah Tapi Ada Yang Dilaporkan Tidak Ada Yang Dilaporkan Harusnya Ada Yang Dilapor Digunakan Mungkin Tangan Orang Lain Jim Asidik Dilaporkan Dan Seterusnya Jadi Orang Membangun Kesalahan Bawa dia Fitna Tapi Realitas Objektif Sebenarnya Bercerita Tentang Siapa Emang Fitna Dan Setusnya Berarti Bagaimana Repotnya Kesadaran Kita Ini Dibentuk Tidak Dalam Nalar Yang Logis Tidak Dalam Satu Sistem Afirmasi Fungsi Penting Dari Kita Berfit Sahabat Karena Ada Logika Ada Akal Sehat Ada Cara Berpikir Kita Yang Sehat Logika Fungsi Filsafat Itu Untuk Membawa Logika Ini Yang Ada Pada Diri Kita Menjadi Dasar Kita Untuk Menilai Meracanya Kan Rasional Dan Kalau Meracanya Rasional Ya Pasti Pakai Logika Sebagai Satu Prinsip Dasar Kalau Ada Merasa Defitna Ada Memfitna Siapa Memfitna Kenapa Dia Tidak Melaporkan Sudah Tidak Ini Dipecat Dan Tidak Penting Dalam Pemikiran Idealisme Yang Penting Termalung Kesadaran Bodai Defitna Menurut Saya Beginilah Beginikah Apa Namanya Beginikah Cara Kita Mendidik Masyarakat Dimana Kita Membuat Itu Menjadi Seperti Prime Victim Tidak Clear Tidak Usah Kita Bicara Hukum Dengan Formalnya Dan Sosnya Dan Sosnya Ya Dengan Skala Hormat Dengan Skala Hormat Womeng Kumham Yang Sudah Ditapkan Tersangka Ketika Ditanya Media Melalui Humas Mengatakan Pak Womeng Belum Tahu Kalau Ada Penetapan Tersangka Satu Indonesia Sudah Tahu Pak Womeng Belum Tahu Apa Itu Artinya Belum Tahu Idealisme Dia Tidak Berbicara Sebenarnya Apakah Realitasnya Dia Tahu Atau Tidak Belum Tahu Itu Apa Apa Maksudnya Maksudnya Wattah Bertanya Apa Maksudnya Belum Tahu Ini Belum Tahu Bahwa Telah Ditetapkan Menjadi Tersangka Apa Media Online Tidak Terakses Apa Beliau Tidak Pegang HP Dua Hari Tiga Hari Bisa Jadi Yang Kedua Apa Maksudnya Belum Tahu Ini Dia Tidak Punya Staff Yang Memberitahukan Dia Tidak Punya Keluarga Semua Menjadi Plain Fiktif Ini Drama Drama Jangan Bikin Politik Drama Drama Mas Kau Tidak Bikin Drama Kau Jangan Bikin Drama Misalnya Kan Nanti Mengatakan Begitu Jadi Siapa Sebenarnya Ini Dan Seterusnya Kita Tidak Mencari Siapa Yang Salah Tapi Beginikah Publik Ini Di Apa Namanya Dididik Dengan Nalar Seperti Ini Apakah Publik Kita Ini Terlanjur Dididik Dengan Model Idealisme Filosofis Tidak Pernah Kita Gambrang Satu Orang Yang Sangat Penting Dalam Hidup Saya Mempengaruhi Betul Adalah Orang Seperti Gustur Gambrang Gambrang Disebut Namanya Disebut Namanya Gambrang Itu Gambrang Gambrang Begini Semua Berkamuflase Bagaimana Kita Menjadi Publik Ini Itulah Kesadaran Dengan Kecendungan Idealisme Dimana Subjek Dan Predikatnya Tidak Pernah Benar Benar Clear Menunggu Subjek Partikularnya Dan Predikasinya Juga Tidak Menunggu Satu Predikasi Yang Berkaitan Dengan Apakah Itu Terjadi Atau Tidak Tidak Mengarah Kepada Resorsi Ketika Misalnya Saya Sedang Makan Semua Orang Tahu Bahwa Manusia Itu Makan Pertanyaannya Dalam Predikasi Mengapa Kita Makan Apa Yang Kita Makan Makan Sama Siapa Siapa Yang Bayar Kita Makan Pertanya Siapa Yang Bayar Dalam Budaya Tentu Yang Ajak Makan Itu Yang Bayar Dalam Budaya Tentu Belum Tentu 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 Dan Ini Harus Ada Satu Pengertian Yang Jelas Dalam Komunikasi Antar Budaya Jadi Itulah Resiko Dari Satu Kecendungan Idealisme Berkley Menghentak Kita Bahwa Hal-hal Yang Ada Dalam Sistem Metafisikanya Hanyalah Reaksi Subjektif Sehingga Tidak Benar-benar Orang Bicara Tentang Metafisika Yang Objektif Apakah Disadalah Ada Metafisika Objektif Tentu Saya Mengatakan Sekarang Ada Dan Bagaimana Kita Sampai Kepada Metafisika Objektif Tentu Dasarnya Adalah Ontologi Kita Asumsikan Bahwa Dasar Itu Telah Kita Pelajari Bagaimana Metafisika Objektif Itu Di Dalam Pemikiran Sampai Anda Bisa Bicara Teori Imajinasi Platon Walaupun Sampai Bukan Idealisme Platonik Tapi Akar Idealisme Platonik Nggak Ada Dengan Disebut Alam Ide Ada Satu Prinsip Yang Tetap Yang Ditangkap oleh Jiwa Kita Dalam Doktin Rasional Setiap Akibat Pasti Punya Sebab Bukankah Itu Prinsip Yang Bicaya Dan Itu Tetap Tidak Pernah Berubah Iya Berubah Hanyalah Fenomena Bagaimana Sistem Metafisika Ini Di Dalam Idealisme Barclay Mengalut Kepada Fenomenanya Sebagai Reaksi Subjek Karena Fenomena Itu Tergantul Reaksi Subjek Ada Orang Menyanyi Ada Yang Tidak Tertarik Dengan Menyanyi Itu Ada Yang Orang Menyanyi Kita Tambah Lagunya Ketika Ada Manci Nyanyi Tentu Kita Tambah Teriak Kita Bereaksi Tapi Ada Menyanyi Tutup Telinga Fenomena Menyanyi Itu Fenomena Itu Kemudian Seperti Dikatakan Fenomena Itu Berbeda Dengan Nomena Fenomena Itu Sesuatu Terkait Dengan Kita Bukanlah Sesuatu Pada Dirinya Yang Disebut Dusting Ansih Pada Oleh Emanuel Karn Dusting Ansih Yang Disebut Analytik Tapi Yang Berkembang Dalam Penjabarannya Emanuel Kan Justru Yang Sintetik Yang Disebut Fenomena Nomena Ini Yang Disebutkan Analytik Nah Yang Analytik Ini Yang Oleh Barclay Ditambahi Pemikiran Tentang Sesuatu Itu Sebenarnya Berkaitan Dengan Kesadaran Saya Bukan Tentang Sesuatu Itu Sendiri Wah Ini Lebih Apa Namanya Tidak Pas Kalau Saya Mengatakan Menyimpang Lebih Fatal Daripada Cara Berfikirnya Emanuel Kan Kalau Fatal Continue Tidak Masalah Tapi Fatal Dis Continue Jadi Semakin Jauh Dari Pijakan Pijakan Emanuel Justru Mendekonstruksi Paham Begitu Maksudnya Karena Itu Apa Dikatakan Sadra Tentang Alam Ide Yang Tetap Itu Ada Tetapi Sadra Tidak Mengingkari Realitas Objektif Nah Persoalannya Realitas Objektif Yang Dimaksud Sadra Itu Basisnya Metafisika Bukan Fisika Kalau Fisika Dianggap Sebagai Realitas Objektif Di dalam Filsafat Tentu Realitas Objektif Terbatas Pada Data Dan Itu Kemudian Bisa Berubah Tergantung Data Tapi Ada Realitas Objektif Yang Sesuai Dengan Alam Ide Dia Bersifat Tetap Metafisika Yang Objektif Itu Yang Dalam Ontologi Yang Disebut Wujud Bahwa Ada Disebut Tetap Yang Dalam Fenomenanya Akibat Dan Sebab Tapi Ada Tetap Dalam Hubungan Ini Yaitu Keniscayaan Nah Tetap Itu Ada Di Atas Ada Di Bawah Kan Di Atas Kita Setiap Akibat Pasti Punya Sebab Di Alam Ini Ada Nggak Yang Niscaya Ada Tidak Mungkin Sesuatu Terjadi Tanpa Sebab Berarti Ketetapan Dan Kepastian Itu Ada Di Atas Ada Di Bawah Itulah Dasar Belikisa Terut Kalau Dasar Belikisa Ini Kita Pakai Berarti Ada Kesenandungan Dari Apa Yang Pasti Di Alam Ini Dengan Apa Yang Pasti Di Ide Ini Ada Kesenandungan Nah Jalan Kesenandungan Ini Yang Disebut Kemampuan Kita Mengaitkan Apa Yang Disebut Di Dalam Teosodra Dengan Wujud Mental Wujud Zihni Yang Berkaitan Dengan Imajinasi Nah Imajinasi Ini Secara Sederhana Satu Gambaran Yang Ada Dalam Benak Kita Satu Gambaran Yang Ada Dalam Benak Kita Berkaitan Dengan Apa Yang Kita Persepsi Secara Indrawi Tetapi Sifat Imajinasi Ini Di Dalam Teori Sadra Bisa Terlepas Dari Objek Objek Indra Itu Dan Dia Bisa Menjadi Sesuatu Yang Berdiri Sendiri Mengalami Perluasan Imajinasi Maka Dibagi Dua Ada Yang Pasif Ada Yang Aktif Kita Ambil Contoh Kalau Kita Melihat Baju Putih Kemudian Kita Melihat Putih Salju Maka Kita Punya Ide Tentang Putih Yang Tidak Terkait Dengan Putih Baju Yang Tidak Terkait Dengan Putih Salju Itu Kemudian Kita Sebut Ide Putih Dan Ini Tetap Yang Berubah Itu Nanti Kalau Kita Lihat Putih Yang Ada Pada Baju Yang Bisa Diubah Menjadi Baju Hitam Bisa Diubah Tetapi Perubahan Itu Tidak Berubah Di Atas Baju Putih Bisa Diubah Menjadi Baju Hitam Di Atas Kita Punya Ide Putih Saat Baju Itu Putih Ketika Menjadi Baju Hitam Di Atas Bisa Hitam Yang Di Luar Yang Kita Lihat Putih Berubah Menjadi Hitam Tapi Di Atas Tidak Ada Perubahan Dari Ide Dia Semua Menjadi Ide 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 Ini Apa Sesuatu Yang Terlepas Dari Objek Objek Yang Terpersepsi Secara Indari Dan Ide Ini Bersibat Misaya Dengan Dasar Berpikir Seperti Itu Ada Kemampuan Pada Jiwa Manusia Untuk Meng-create Menciptakan Realitas Objektif Ini Yang Merupakan Pantulan Dari Akal Manusia Imajinasi Kreatif Itu Ingin Menceritakan Bahwa Apa Yang Kita Gambarkan Dari Alam Itu Sebenarnya Itu Adalah Pancaran Dari Yang Lebih Tinggi Kalau Kita Menggambarkan Putih Menjadi Hitam Di Tempat Atas Itu Memang Ada Ide Tentang Hitam Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Ide Tentang Putih Hanya Sebagai Ide Hitam Dan Putih Berbeda Berbeda Itu Dianalisis Secara Indari Tapi Ide Hitam Ide Putih Ide Itu Tetap Kalau Ide Itu Tidak Maka Bisa Berubah Itu Ide Hitam Tau Berapa Menit Berubah Menjadi Ide Lain Tidak Perubahan Itu Dasar Dibawa Saja Tapi Ide Itu Tidak Pernah Sebagai Ide Tidak Pernah Berubah Disebut Archetype Disebut Alam Ide Yang Tetap Paham Maksudnya Alam Ide Nah Sekarang Kita Bisa Mencreate Dengan Ide Putih Dan Ide Hitam Kemudian Kita Mencreate Satu Hubungan Di Alam Saya Mau Bikin Baju Putih Kehitam Hitaman Ya Kemudian Saya Bisa Mencreate Putihnya Dengan Porsi Berapa Persen Hitam Dengan Porsi Berapa Persen Kemudian Saya Bisa Create Motif Dan Macam Itulah Alam Ide Siapa Yang Bisa Batasi Kemampuan Alam Ide Untuk Mencreate Alam Fisik Gak Yang Bisa Batasi Dengan Begitu Teman Teman Sekalian Kalau Di Barclay Jati Diri Manusia Tertanjara Dalam Kesadaran Dirinya Dan Menganggap Kita Tidak Pernah Bisa Berhubungan Dengan Kesadaran Di Luar Secara Objektif Tetapi Teori Imajinasi Kreatif Sadra Justru Membuka Kesadaran Kita Terhadap Satu Kemungkinan Untuk Menghubungkan Kesadaran Kita Dan Kesadaran Orang Lain Dasar Pertemuan Kesadaran Kita Dengan Verifikasi Di Alam Karena Itu Saya Meragukan Kalau Idealisme Barclay Itu Bisa Dilakukan Verifikasi Dalam Realitas Objektif Sedangkan Dalam Metafisika Sadra Realitas Objektif Itu Bisa Diverifikasi Wujud Bisa Diverifikasi Pisu Ini Ada Buku Ini Ada Spidol Ini Ada Bisa Kita Verifikasi Ini Ada Siapa Yang Bilang Ini Tidak Ada Mau Bukti Cobalah Menangis Saya Cobakan Basu Tangisanmu Dengan Ini Kan Ada Apakah Tangisan Itu Ada Buktinya Apa Tisunya Bisa Dijadikan Sebagai Alat Verifikasi Bisa Diverifikasi Secara Ilmiah Bisa Kalau Kemudian Sisa Tangisan Air Mata Yang Ada Di Tisu Ini Dimasukkan Dalam Kotak Kaca Dituruf Tanggal Tangisannya Berverifikasi Peristiwanya Ada Peristiwanya Ada Memang Ada Kesedaran Kita Tentang Peristiwa Itu Tapi Peristiwa Itu Tengok Ada Saya Tulis Tanggal Begini Saya Menyeka Air Mata Saya Dengan Tis Ini Kemudian Saya Tulis Maka Yang Paling Berat Dalam Kesedaran Manusia Untuk Menghapus Memori Itu Berat Sekali Memori Yang Indah Misalnya Berat Maka Itu kan Foto Foto Itu Dihapus Seperti Ini Yang Tidak Terbiasa Backup Nanti Hilampi Baru Sadar Backup Hapus Hapus Banyak Yang Pedih Hapus Satu Minggu Aduh Kenapa Saya Hapus Tadi Jadi Imajinasi Keren Mampu Membuka Kesadaran Kita Untuk Terlibat Dengan Kesadaran Orang Lain Bisa Terjadi Satu Diskursus Tentang Kesadaran Berdasarkan Prinsip Metafisika Apa Kita Sebut Dialobatin Misalnya Apakah Dipungkinkan Dialobatin Itu Perbulatan Batin Dalam Hal-hal Tentu Sebagai Psikologi Banyak Yang Meneliti Itu Misalnya Kita Kadang Lagi Kalut Ibu Kita Dikamu Merasakan Kenapa Saya Rasa Kalau Seperti Ada Karena Pesambungan Batin Atau Anak Kembar Misalnya Ada Anak Kembar Satu Galo Yang Lainnya Berefek Ada Ya Perintahan Psikologi Ada Jadi Ada Konsekuensi Kesadaran Imajinasi Kreatif Pada Kemampuan Mengelola Pesan Psikologi Kita Apalagi Kalau Sangkaan Sangkaan Psikologis Dia Bikin Status Saya Yang Dimaksud Ini Saya Sudah Jelas Saya Yang Dimaksud Ini Bayangkan Kalau Tidak Ada Kesadaran Metafisik Hata Hata Kita Tapi Kalau Kita Pakai Idealisme Selesai Berkelai Terus Orang Kalau Idealisme Karena Dia Tidak Akan Pernah Bertukar Mencari Satu Landasan Objektif Dari Perbedaan Kesadaran Mereka Karena Buat Mereka Kesadaran Itu Buat Saya Seperti Yang Saya Bilang Bindari Dalam Kesadaran Saya Tidak Sama Pasti Tidak Sama Seandainya Tidak Metafisika Saya Jadi Barclay Kalau Tidak Metafisika Sadrian Jadi Barclay Pusing Kita Dibuat Begini Kesadaran Kosmik Nah Bagaimana Model Interasi Kosmiknya Itu Hal Yang Lain Tapi Teman-teman Sekalian Ini Saya Mengatakan Bahwa Ada Optimisme Pengembangan Jati Diri Manusia Dengan Perkembangan Teori Imajinasi Kreatif Karena Asumsi Teori Imajinasi Kreatif Jiwa Mampu Bangkit Mampu Memperluas Kesadaran Kita Segaligus Melakukan Satu Proses Objektifikasi Dari Kesadaran Kita Sehingga Tidak Gampang GR Sehingga Tidak Gampang Merasa Tidak Baperan Tidak Sensi Nah Seringkali Dia merasa Sendiri Saja Yang Terhina Sehingga Dia merasa Sendiri Tidak Diperhatikan Padahal Banyak Yang Perhatikan Cuma Karena Dia Tidak Tahu Saja Nah Kalau Kemudian Kita Pakai Barclay Sesuatu Itu Ada Karena Diketahui Barclay Harus Sadar Banyak Yang Ada Yang Barclay Belum Tahu Banyak Kalau Barclay Itu Sesama Dengan Tabi Tabi 1600 Barclay Mungkin Tidak Tahu Ada Alfa Robi Mungkin Tidak Tahu Tapi Alfa Rabi Tetap Ada Jadi Kalau Kesadaran Dikaitkan Dengan Pemikiran Keberadaan Barclay Terisolasi Pada Reaksi Subjektif Maka Orang Tidak Bisa Sampai Kepada Kesadaran Metafisika Karena Selalu Reaksi Subjekt Terhubung Dengan Pengalaman Indrawi Orang Tidak Bisa Bicara Dengan Pengalaman Non Indrawi Orang Tidak Bisa Bicara Tentang Pengalaman Mistik Dokter Muhammad Iqbal Bicara Tentang Eksistensialis Fudi Menggunakan Pengalaman Mistik Dan itu Sholat Kalau Teori ini Kita pakai Buat Saya Sholat Itu Sebagai Alat Kritis Sebagai Metode Kritis Sholat Itu Untuk Menguji Kemampuan Imajinasi Kita Untuk Menguji Kalau Sholat Masih Bisa Bayangkan Pulpen Tugas 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 Itu Teruji Bahwa Kapasitas Imajinasinya Pasif Allahuakbar Motor Saya Belum Uji Allahuakbar Nanti Janjian Sama Ini Mau Ketum Allahuakbar Katakan Yang kita Sebut Tidak Husu Tidak Fokus Imajinasi Kreatif Dalam Teori Sholat Itu Adalah Ketika Forma Itu Bisa Dikendalikan Oleh Akal Itu Imajinasi Betul Betul Kosong Gak Ada Yang Lain Jadi Seperti Tugas Yang Bergerak Tugas Ini Digerakkan Oleh Akal Suci Rokok Rokok Sujud Baca Baca Bismillahirrahmanirrahim Rahim Subhanahu Rabbil Allah Subhanahu Rabbil Alhamdulillah Assalamualaikum Kenapa Kau tidak Menangis Apa Menangis Itu Jangan Jangan Saya Menangis Karena Saya Diputus Tugas Allah Assalamualaikum Rahim Allah Hati Saya Terlukan Kau Lama Segalanya Ini Curhat Sama Allah Atau Memedekatkan Dari Dalam Dalam Peristiwa Ibadah Jadi Rawan Sebenarnya Tangisan Tangisan Dalam Ibadah Itu Rawan Dengan Aspek Psikologis Karena Tekanan Ekonomi Karena Tekanan Keluarga Jadi Semakin Banyak Menangisnya Dalam Sobat Bisa Jadi Ada Indikator Yang Akut Dalam Psikologisnya Bisa Jadi Sekali Lagi Ini Bersifat Hipotetik Dan Tidak Bisa Kita Simpulkan Dalam Waktu Yang Singkat Ini Sekedar Pemantik Kesimpulan Saya Kesadaran Dengan Pendekatan Mula Sadra Teori Medin Sekulatif Memungkinkan Kita Memperifikasi Kederajaan Kita Dengan Kerangka Metafisika Untuk Menguji Ruang Batin Kita Apakah Dia Mengalami Transcendensi Atau Tidak Dan Inilah Satu Upaya Mengukur Bahwa Filsafat Itu Juga Punya Kemampuan Mengukur Batin Kita Padahal Pengukuran Itu Seringkali Hanyalah Lahiri Padahal Itu Bisa Diukur Nah Inilah Tantangan Berfikir Kita Saya Kira Tidak Bisa Lagi Kita Mengatakan Sesuatu Yang Secara Objektif Sudah Dinilai Bersalah Pelangga Etik Kemudian Kita Mengatakan Saya Difitnah Demi Allah Tidak Bisa Lagi Kita Bila Begitu Harusnya Yang Ditimpali Adalah Datanya Jangan Flying Fifting Nah Kalau Kesadaran Flying Fifting Terus Terbentuk Saya Kira Cukup Merepotkan Jangan Jangan Bikin Drama Drama Termasuk Yang Berkatan Tentang Itu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh